Keluarga Yang, Marga Yang atau bahasa hokiannya Marga Nyo. Sejak dulu itu sudah terkenal dengan perjuangan yang beliau lakukan untuk negara. Dari generasi ke generasi loh ini. Ayo, yang Marga Yang tau gak ini ayo? Bangga dong jadi Marga Yang. Namanya sudah bagus di mata masyarakat Tiongkok. Salah satu klan yang dihormati. Banyak film, novel, opera, bahkan drama berjilid-jilid yang menceritakan tentang patriotisme keluarga Yang. Seperti contohnya, Fourteen Amazing, Warrior of the Young Clan, Saving General Young, dan yang familiar sama kita-kita, Legend of the Condor Heroes. Oh Cik Intan, film-film tadi itu kan berdasarkan novel, masa itu fakta? Ya, memang ini fiktif. Tapi fiktifnya itu bukan fiktif yang pure hayalan kayak Cinderella gitu, bukan. Ada background sejarah yang mendasari penulis novel yang tidak lain adalah sejarah Jendral Marga Yang yang turun-temurun menorehkan prestasi dalam membela negara. Di video ini tak jelaskan siapa saja jendral-jendral Marga Yang yang membikin harum Marga Yang tersebut. Dan Intan juga membedah sedikit film Fourteen Amazing atau Xiu Xiu Niu Ing Hao. Tadjian nih hau, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa maju lagi, bisa lebih baik lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau Paypal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria atau Paypal teman-teman bisa request video, bisa tanya, atau bisa nulis support. Yang nantinya Intan akan bacakan di video berikutnya. Juga untuk baju yang Intan pakai, kalau teman-teman mau, ini gambar caw celung ya. Ada satu Redistock kaos yang standar, size M, warna biru seperti yang Intan pakai ini. Cuma ada satu doang, Redistock. Kalau teman-teman mau beli, linknya juga Intan taruh di deskripsi. Oke, let's start! Atas request Andi Limanto via Saweria hari ini, Intan mau membahas sejarah dibalik film 14th Amazing atau Xiu Xiu Niu Ing Hao. Buat teman-teman yang belum tahu, Xiu Xiu Niu Ing Hao itu film yang dibuat tahun 70-an, itu produksinya Soul Brother. Apa itu Soul Brother? Soul Brother itu industri perfilman terbesar di Hong Kong pada saat itu. Buat teman-teman yang belum tahu Soul Brother, Intan pernah bahas satu video sendiri tentang Soul Brother. Ini linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Balik lagi ke Xiu Xiu Niu Ing Hao. Xiu Xiu Niu Ing Hao itu menceritakan tentang perjuangan 14 keluarga yang dalam membela negara. Loh, apa itu kisahnya? Tace Intan? Enggak, ini fiktif. Cerita ini itu berdasarkan novel. Novelnya judulnya Yang Men Congli. Juan, Karangan dari Kau Yang. Ini novel yang luama banget. Dan terkenal banget di dinasti Song. Sehingga novel tersebut menjadi legenda. Dari karyanya Kau Yang ini itu banyak dikembangkan dalam bentuk opera, film, drama. Tapi tak tekankan sekali lagi. Background dari novel tersebut itu ada unsur sejarahnya. Jadi bukan pure hayalan. Di video ini Intan gak menjelaskan alur cerita film Xiu Xiu Niu Ing Hao itu kayak gimana. Karena memang ini bukan channel film. Tapi Intan lebih ke arah sejarahnya keluarga Yang yang mendasari novel tersebut. Dan yang menjadi legenda secara turun temurun. Serta Intan mau ngasih fun fact tentang Xiu Xiu Niu Ing Hao di akhir video ini. Tokoh pertama keluarga Yang, Intan mulai dari Yang Y. Kalau teman-teman nonton, gengiskan video yang barusan aja Intan upload. Kira-kira seminggu yang lalu. Intan kan cerita, Mongol itu sebelum jadi negara Mongol. Dulunya itu cuma padang rumput yang diduduki oleh suku-suku penggembara. Ada suku Kitan, ada suku Qin, ada suku Xiongnyu, ada suku Borjikin. Suku Borjikin itu yang nantinya, ya itu sukunya gengiskan itu pada awalnya. Pada waktu itu belum ada negara yang namanya Mongolia. Suku-suku pendatang itu, itu menjadi ancaman bagi dinasti Song. Yang Y itu sama kaisar dari dinasti Song. Ditempatkan di perbatasan utara, di mana itu adalah perbatasan antara dinasti Song dan dinasti Liao. Dinasti Liao itu dinastinya suku Kitan. Suku Kitan sudah sejak dulu kepingin menguasai dinasti Song. Dan untungnya yang menjaga itu Yang Ye. Yang Ye itu sering banget menggagalkan serangan dari suku Kitan tersebut. Tahun 980 itu Yang Ye itu sampai jadi general kepercayaan kaisar Taichung. Kaisar Taichung dari dinasti Song ya, bukan kaisar Taichungnya dinasti Tang. Yang Ye ini sampai dia itu ditakuti sama suku Kitan. Di tahun 986, pasukan Song itu memulai kampanye militer besar-besaran di utara untuk merebut 16 provinsi dinasti Liao. General Yang Ye itu ditugasi untuk incas di daerah yang namanya adalah Taichung. Di sana suku Kitan ini kuat banget. General Yang Ye itu memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sebelum gitu, itu kan rundingan dulu nih ya sama kolega-koleganya. Yaitu General Pan sama General Wang. Diejek loh General Yang Ye itu sama General Pan dan General Wang. Eh kamu itu takut mati Ta. Kamu itu disogok musuh Ta. Masa kita mundur malu-maluin aja, malu-maluin dinasti Song. General Yang Ye ini sebel banget kan. Terus dia itu bilang gini. Ini nih situasinya sudah nggak mungkin. Makanya tak suruh mundur. Bukan karena aku takut mati. Oke kamu bilang aku takut mati ya kan. Sekarang aku mau maju sama pasukan-pasukanku. Kamu lihat tuh ya, lihat pakai matamu sendiri tuh ya. Aku bakal jadi orang pertama yang mati. Akhirnya General Yang Ye itu bertempur mati-matian melawan suku Kitan. Dan karena memang kalah jumlah, kalah strategi dan lain-lain. General Yang Ye akhirnya meninggal. Kepala dari General Yang Ye itu dikasihkan ke suku Kitan. Kaisar dari suku Kitan itu langsung pesta besar. Merayakan kematiannya General Yang Ye ini. Bangkeknya nih guys, bangkeknya nih. General Pan sama General Wang. Begitu dia itu ngeliat kalau General Yang Ye itu ada di ujung tanduk nih ya nyawanya. Dia bukannya nolong. Malah dia melarikan diri. Malah cari aman. Padahal dia yang ngompor-ngompori General Yang Ye untuk bertarung. General Yang Ye punya tujuh putra. Putra pertamanya adalah Yang Yenco. Ini kalau teman-teman familiar sama Yang Yenco. Karena memang sering dipakai ya di film-film. Itu selalu diceritakan kalau Yang Yenco itu putra ke enam, putra ke tujuh. Mestinya di Paitu. Sumbernya Intan kan Paitu nih ya. Yang Yenco itu putra pertamanya Yang Ye. Yang Yenco ini itu paling bertalenta di antara putra-putra lainnya. Pada tahun 980 Yang Yenco itu juga memainkan peranan penting dalam mengusir serangan besar suku Liao di Yanmen. Sehingga Yang Yenco pun juga ditakuti sama suku Kitan. Di tahun 1004 pasukan dari dinasti Liao suku Kitan itu ya mereka itu datang ke Yenco dengan bawa peralatan perang. Tapi mereka berunding mengajak untuk berdamai. Yang Yenco ini tidak setuju. Dia itu bilang, eh Tuan itu pasukan Liao itu sudah jalan ribuan mil. Pasti dia kondisinya capek. Kita serang aja tidak usah damai-damaian. Tapi Kaisar memutuskan untuk berdamai. Dan ditandatanganilah perjanjian. Yaitu perjanjian Chen Yuan. Dimana di perjanjian itu dinasti Song mesti ngasih upeti tahunan, ngasih sutra, ngasih teh kepada dinasti Liao. Yang Yenco ini tidak terima. Untuk menyuarakan protesnya dia mati-matian berperang melawan suku Kitan. Dan dia itu lumayan menghabisi banyak nyawa prajurit suku Kitan. Tapi gimana-gimana Kaisar ya Kaisar. Dia memutuskan untuk berdamai ya dia tidak bisa apa-apa dong Yang Yenco. Yang Yenco ini dia itu dikenal sebagai jenderal yang cerdas, berani, dan mampu memimpin dalam beberapa dekade di perbatasan sana. Kalau Yang Yenco ini dapat hadiah, hadiahnya itu tidak diambil sendiri. Dibagi-bagikan sama prajurit-prajuritnya. Kalau dia dipuji, dia selalu membawa nama prajurit-prajuritnya. Sehingga bawahannya itu setia banget sama Yang Yenco ini. Yang Yenco meninggal karena sakit di usia ke-56. Kaisar itu sedih banget sampai dia menyuruh, ngasih perintah untuk membawa pulang jenazahnya Yang Yenco. Dalam perjalanan, zaman dulu itu ya kan mesti dibawanya itu pakai tangan, dibopong gitu kan ya. Banyak orang itu yang sedih, menangis, dan ikut melihat Yang Yenco sampai ke liang lahat. Yang Yenco punya tiga putra, Yang Cuan Yung, Yang Te Cheng, dan Yang Wen Kuang. Karena kaisar itu sangat cinta sama Yang Yenco ini, makanya anaknya tiga-tiganya itu langsung dimasukkan jadi jenderal di kekaisaran sana. Yang tak ceritakan sekarang, anaknya Yang Yenco yang namanya Yang Wen Kuang. Yang Wen Kuang ini juga berprestasi guys. Dia beberapa kali menahan serangan di Asia Barat. Dia juga salah satu jenderal kepercayaan dari kaisar Rencung. Kaisar Rencung itu cinta banget sama Yang Wen Kuang ini. Bahkan sebelum Yang Wen Kuang itu meninggal, Yang Wen Kuang itu sudah ngasih proposal untuk attack suku Kitan. Sama kaisar Rencung sudah disetujui, tapi sayangnya Yang Wen Kuang itu keburu meninggal sebelum rencananya itu dieksekusi. Untuk meninggalnya Yang Wen Kuang ini, Intan cari dari sumbernya nggak ketemu. Karena sakit atau tewas dalam peperangan itu nggak nemu. Pokoknya dia itu meninggal sebelum plannya itu tereksekusi. Nah keturunannya Yang Ye, Yang Yenco, Yang Wen Kuang ini dari generasi ke generasi berturut-turut mempertahankan negara dan membuat image dari marga Yang itu bagus. Ada satu lagi tokoh, tokoh ini namanya Yang Cong Pau. Yang Cong Pau ini guys menurut catatan sejarah dinasti Song yang yaitu Song Sye. Song Sye itu salah satu karya sejarah resmi Tiongkok yang mencatat tentang dinasti Song. Di Song Sye itu tidak ada catatan tentang Yang Cong Pau. Tapi menurut geneologi keluarga yang ada, Yang Cong Pau itu ada, dia anaknya Yang Yenco. Nah kenapa toh Yang Cong Pau ini kok ada dalam buku sejarah tapi tidak ada dalam buku geneologi. Ada spekulasi yang mengatakan mungkin Yang Cong Pau ini cewek. Soalnya kalau cewek itu nggak dicatat dalam buku sejarah. Nah cewek itu kan dianggap manusia nggak penting gitu ya pada zaman dulu. Nah Yang Cong Pau itu malah dijadikan tokoh utama dalam novel Yang Men Cong Lijuan. Meski Yang Cong Pau ini bukti historinya itu minim banget, nggak lengkap. Tapi Yang Cong Pau ini paling nge-hit. Opera-opera, drama, film itu banyak yang meng-up Yang Cong Pau ini. Bahkan dikisahkan Yang Cong Pau itu punya istri. Istrinya itu namanya Mu Kueying. Dimana Mu Kueying itu pendekar wanita yang melegenda juga. Sama kayak Wamulan. Mu Kueying itu apa beneran ada? Bukti-bukti historisnya sih. Kalau secara historis sih nggak ada yang nggak tercatat ya. Karena Mu Kueying itu meskipun pendekar dia wanita. Di novelnya Kau Yang itu diceritakan kalau Yang Cong Pau itu meninggal saat dia itu muda banget. Mu Kueying sebagai istrinya dia itu menghimpun para janda-janda untuk berperang. Balas dendam atas kematiannya Yang Cong Pau tersebut. Dan novel ini jadi populer. Sangking populernya sampai jadi legenda. Seperti Fourteen Emasons. Fourteen Emasons ini diceritakan tentang Mu Kueying dan keluarga-keluarga Yang itu membalaskan kematiannya Yang Cong Pau itu. Dan yang menjadi dasar ya novelnya Kau Yang ini. Dan yang menjadi dasar tentang perjuangan-perjuangan keluarga Yang ya novelnya Kau Yang ini. Sampai banyak diimprovisasi di berbagai opera, novel, film, drama. Oke sampai disini dulu bahasan Intan tentang keluarga Yang. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah nonton. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.